Intro Halo teman-teman Dan di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Rudrama Devi Film ini bercerita tentang seorang wanita yang dididik dan dibesarkan sejak lahir menjadi seorang pria Semua hal itu dilakukan demi melindungi kerajaan dari kehancuran Siapakah wanita tersebut dan bagaimana nasibnya setelah dewasa? Nah buat kalian yang penasaran bisa disimak video ini sampai selesai Oke sebelum menuju ke alur cerita filmnya Alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like and share Lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Film dimulai dengan menunjukkan kerajaan Kakatia yang sangat makmur Di bawah pemerintahan Ganapati Deva Kebetulan pada saat itu, raja dan semua rakyatnya sedang menunggu istri raja melahirkan Dan mereka berharap anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki supaya bisa menjadi penerus kerajaan Karena pada saat itu, seorang perempuan tidak berhak menjadi pemimpin Oleh karena itulah mereka khawatir suatu saat kerajaan ini akan kembali dijajah oleh kerajaan Deva Giri jika tidak memiliki keturunan laki-laki Di lain sisi, kerajaan Deva Giri saat itu juga sudah menyiapkan pasukan Dan mereka siap-siap menyerang apabila bayi sang raja perempuan Tak hanya itu, dalam internal kerajaan Kakatia juga Dua bersaudara bernama Murari Davudu dan kita sebut saja MD Lalu Harari Depudu yang kita sebut saja HD juga sudah berencana untuk melakukan kudeta Karena pendeta mereka pada saat itu juga meramalkan jika bayi yang lahir adalah seorang perempuan Singkat cerita, bayi pun lahir Dan benar saja bayi itu berjenis kelamin perempuan Hal ini pun membuat Raja Ganavati bingung Ia tidak mau rakyatnya kembali diperbudak Maka dari situlah Perdana Menteri yang bernama Siva Devaya Menyarankan sang raja untuk mengumumkan jika bayi yang lahir adalah laki-laki Jangan sampai ada seorang pun yang tahu jika dia perempuan Dia harus dididik seperti laki-laki perkasa Dan kalau bisa dia juga tidak mengetahui kalau dirinya sendiri adalah perempuan Akhirnya karena tidak ada pilihan lain Bayi yang bernama Sri Rudramadevi itu pun diperkenalkan kepada publik sebagai laki-laki Bernama Rudramadeva Sontak mendengar berita itu MD dan HD pun sangat kecewa Bahkan ia mengkil si pendeta karena ramalannya salah Kekecewaan yang sama pun terjadi di kerajaan Devagiri Dan mereka membatalkan serangan Sejak saat itulah Rudramadeva dididik menjadi seorang pangeran Ia diberikan tempat latihan khusus untuk memperdalam ilmu pengetahuan Taktik perang dan ilmu kerajaan Rudramadeva pun tumbuh layaknya laki-laki Bahkan ia sendiri tidak menyadari kalau dia sebenarnya adalah seorang perempuan Seingat cerita setelah 14 tahun menjalani latihan di tempat khusus Rudramadeva pun dipanggil kembali ke kerajaan untuk dinobatkan menjadi putra mahkota Pelantikan itu pun dihadiri oleh beberapa undangan Salah satunya pangeran Gana Redi dan pangeran Calukia Yang berasal dari kerajaan-kerajaan sahabat Setelah itu mereka bertiga pun saling adu kekuatan Namun pangeran Gana pada saat itu harus pulang lebih cepat karena mendapat kabar ayahnya telah meninggal Sementara itu pangeran Calukia diam-diam mengajak Rudramadeva main ke sungai Nah saat itu mereka melihat ada sebuah patung wanita di sungai yang sangat cantik Calukia pun memuji patung itu dan mengatakan perempuan memang seharusnya memiliki tubuh Dan bibir seksi seperti patung tersebut Pernyataan itu pun membuat Rudramadeva kebingungan Karena secara lubang ia sendiri memiliki lubang yang sama seperti patung itu Tapi yang ia tahu ia sendiri adalah pria bukan seorang wanita Kebingungan itu pun semakin memuncak saat ia melihat Calukia mandi dengan melepas pakaiannya begitu saja Sementara ia tidak pernah melakukannya Akhirnya karena bingung dan ketakutan Rudramadeva pun memutuskan untuk pulang Sesampainya di istana ia terus memandangi tubuhnya ditirmin Dimana semua ciri wanita mulai dari bibir yang seksi Dua gunung kembar sampai lubang buaya ada pada tubuhnya Bahkan ia juga mengalami menstruasi Rudramadeva pun berlari menuju ibunya Dan menanyakan semua keanehan pada dirinya yang memiliki ciri-ciri seperti perempuan Namun berpakaian dan bertingkah layaknya laki-laki Namun sang ibu pada saat itu hanya bisa menangis Mulai dari situ Rudrama pun mencoba untuk memakai pakaian wanita Dan di luar dugaan ia pun terlihat sangat cantik dan juga anggun Akhirnya dari situ sang ayah dan perdana menteri pun mengungkapkan rahasia besarnya Dimana mereka sengaja melakukan hal ini demi menyelamatkan kerajaan dari kehancuran Namun ayahnya kini sadar Jika itu adalah kesalahan Dan memutuskan untuk mengungkapkan jati diri Rudrama sebenarnya kepada masyarakat Namun mendengar hal itu Rudrama langsung pergi ke kamar Dan ia mengganti pakaiannya lagi menjadi seorang pangeran Ia pun bertegat akan tetap seperti itu hingga tujuan kerajaan dan kesejahteraan rakyat tercapai Sehingga cerita 10 tahun kemudian Hingga usia ABG Rudrama memang jarang tampil langsung di depan masyarakat Dan ia tetap menjaga identitasnya sebagai seorang laki-laki Namun pada saat itu Kebetulan ada gajah yang mengamuk di sebuah acara pertunjukan Yang disebabkan oleh ulah HD dan juga MD Mereka pun saat itu menantang sang putra mahkota untuk mengatasi gajah tersebut Hal ini pun disambut seorang gemuruh penonton Karena mereka juga tidak pernah melihat aksi sang pangeran selama ini Akhirnya dari situ Rudrama pun dengan gagah berani memasuki arena Dan pertarungan pun dimulai Rudrama beraksi bagaikan singa Dengan mudah ia dapat melaklukkan gajah itu Sehingga membuat semua rakyat bahkan ayahnya sendiri tercengang melihatnya Banyak pula para gadis dari berbagai kerajaan terpesona Dan jatuh cinta melihat kehebatan Rudrama Di lain sisi Mahadeva dari kerajaan Devagiri Yang memang sejak awal ingin menguasai kerajaan Kakatia saat itu Memerintahkan prajuritnya Untuk memutus semua aliran sungai Agar rakyat Kakatia menderita Dalam kurun beberapa minggu saja Kekeringan hebat menimpa kerajaan Kakatia Semua pimpinan istana pun melakukan rapat untuk mencari solusi Namun HD dan MD pada saat itu menyalankan untuk melawan kerajaan Devagiri Usulan itu pun ditolak oleh Rudrama Menurutnya saat ini kerajaan harus fokus dulu terhadap masalah kekeringan Barulah setelah itu mereka bisa melawan balik kerajaan Devagiri Rudrama pun mengusulkan Untuk membangun sebuah bendungan Dan ia pun terjun langsung mengajak masyarakat untuk bekerjasama Namun saat itu ternyata pasukan Devagiri Diam-diam sudah menyusup diantara masyarakat Untung saja Rudrama pun dapat mengatasinya Dari kejadian ini Para petinggi kerajaan pun mulai khawatir Jika Devagiri sewaktu-waktu bisa menyerang Ditambah lagi keadaan mereka sedang krisis Dari situlah Rudrama kemudian menyarankan untuk membangun benteng pertahanan sebanyak tujuh lapis Yaitu program yang dari dulu ayahnya rencanakan namun belum sempat terlaksana karena masalah dana Namun kali ini di bawah komando Rudrama Mereka pun mulai melakukan pembangunan itu lagi Ada pun untuk menutup pekurangan dana Kerajaan melakukan beberapa siasat Salah satunya mereka menikahkan Parada Reddy dengan Anambika Devi Yang maskawinnya akan disumbangkan dalam proyek benteng Lalu mereka juga mengadakan semacam tantangan Untuk mencari orang paling tangguh di Kakatia Dengan menaiki pilar perunggu yang menjadi simbol kerajaan Pada saat itu Parada mencoba mengikuti tantangan Namun ternyata ia gagal dan membuat calon istrinya Anambika sedikit kecewa Tak lama kemudian lalu datang seorang pria misterius Dan di luar dugaan dengan kehebatannya Pria itu pun dengan mudah mampu menaiki pilar tersebut Dan ternyata dia adalah Gona Ganaredi Sahabat cicil Rudramadeva Namun kehidupannya kini ternyata sudah berubah Dimana semenjak ayahnya dulu meninggal Ganaredi menjadi seorang perampok Dan hasil rampokan itu ia gunakan untuk kebutuhan rakyat jelata Ia juga ternyata selama ini sudah menjadi pemimpin pasukan Defagiri Hal itu ia lakukan karena kecewa dengan Raja Ganapati Yang diam saja dan tidak memberi perlindungan Saat ayahnya dibunuh oleh kakaknya sendiri Tak cukup disitu Ganaredi juga menyentir Rudrama Yang selama hidupnya selalu di dalam istana Dan tidak berbaur dengan masyarakat Sampai-sampai ia tidak tahu Kalau banyak rakyatnya yang menderita Sontok hal itu pun membuat pihak kerajaan tersinggung Namun saat pihak kerajaan akan menangkap Gana Semua elemen masyarakat pasang badan dan melindunginya Karena selama ini Ganaredi selalu menolong mereka Setelah itu Ganaredi pun pergi membawa semua harta yang terkumpul Dan menjadikan para Daredi sebagai tawanan Untuk mengatasi masalah ini Rudrama pun meminta bantuan sahabat kecilnya Calukia untuk menangkap Ganaredi Namun nampaknya tidak semudah itu Ganaredi memiliki banyak anak buah Jebakan dan kemampuan Gerilya yang luar biasa Suatu malam Calukia mendatangi sungai yang saat kecil sempat ia kunjungi Termasuk patung yang dulu sangat ia puji Ternyata masih ada di sungai itu Namun tak lama kemudian Calukia dikejutkan dengan sosok wanita cantik yang sedang mandi Awalnya ia menyangka itu mungkin kuntilanak yang sedang mandi Tapi ternyata benar-benar manusia yang membuatnya langsung jatuh cinta Calukia pun sangat mencintai gadis itu Namun ia tidak tahu jika itu adalah sahabatnya sendiri Rudrama Deva Keesokan harinya Calukia menceritakan pada Rudrama mengenai gadis cantik yang membuatnya sangat baper Namun Rudrama saat itu mengingatkan Calukia untuk tetap fokus pada misi menangkap Ganaredi Beberapa waktu kemudian atas desakan para petinggi kerajaan Rudrama dipaksa harus menikah Dan ia dijodohkan dengan seorang gadis bernama Muktamba Tentu saja Muktamba sangat bahagia Dan agar tidak menimbulkan kecerigaan Akhirnya acara pertunangan mereka pun segera dilaksanakan Suatu hari Nagadeva yang merupakan keponakan HD dan MD Tak sengaja menemukan terowongan rahasia Menuju kamar wanita yang selama ini selalu digunakan oleh Rudrama Kemudian saat itu Nagadeva pun diperintahkan oleh MD dan HD Untuk mengkill Rudrama saat acara pernikahannya diam-diam melalui terowongan itu Sementara mereka berdua akan menyusun siasat untuk mengkill Raja Ganapati Sehingga saat kekuasaan kosong Disitulah mereka berdua akan mengambil alih kekuasaan Sehingga cerita acara pernikahan akan segera dilangsungkan Dan hal ini pun membuat Rudrama sangat galau Ia pun sering melamun Sehingga tidak sadar saat Nagadeva mengintip ke ruangannya Dan dari situlah Akhirnya Nagadeva pun mengetahui siapa jati diri Rudrama yang sebenarnya Di lain sisi orang-orang saat itu kebingungan Karena Rudrama tak kunjung datang saat acara pernikahan Hingga tak lama kemudian Rudrama pun akhirnya datang dan pernikahan dapat dilaksanakan Di lain sisi HD dan MD tentu sangat kecewa Karena Nagadeva yang mereka perintahkan untuk mengkill Rudrama di acara pernikahannya gagal Dan Nagadeva juga sampai saat ini belum ada kabar sama sekali Tak mau menyerah Mereka kembali mengatur siasat Dimana saat ini mereka mengirim hadiah pernikahan atas nama Ganaredi Yang di dalamnya sudah diisi oleh para pembunuh bayaran Namun karena Ganaredi memiliki banyak kintel Ia pun mengetahui niat busuk itu dan menghancurkannya Ganaredi juga menyampaikan ultimatum Siapapun setelah ini yang mencoba menggunakan namanya lagi untuk berbuat jahat Maka mereka harus siap-siap dengan kematiannya Namun bukannya berterima kasih Kedatangan Ganaredi ke sana dimanfaatkan Calukia untuk menangkapnya Namun usaha itu kembali gagal HD dan MD dihukum karena diduga bersalah dalam upaya pencobaan pembunuhan Dan kekuasaannya dicabut sampai mereka bisa membuktikan kalau mereka tidak bersalah Sementara itu semua prajurit juga dikerahkan Untuk menangkap Ganaredi karena ia dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Bukannya jerah HD dan MD kembali berulah Ia membayar seorang wanita bernama Madanika temannya Muktamba Dimana ternyata Madanika ini juga bekerja untuk Mahadeva dari kerajaan Devagiri Di lain sisi saat akan melangsungkan malam pertama Rodrama sangat bingung harus berbuat apa Hingga ia pun mengatakan pada Muktamba Jika dirinya tidak bisa melakukan malam pertama Karena sudah bersumpah tidak akan menyentuh wanita sedikit pun sampai rakyatnya sejahtera Untung saja saat itu Muktamba percaya Dan untuk sementara rahasia ini pun masih aman Setelah itu Rodrama kemudian berdiskusi dengan para pemimpin pasukan kerajaan Untuk mengungkapkan rencananya Menambah jumlah pasukan dan alutsista untuk memperkokoh keamanan Singkat cerita beberapa bulan kemudian Berkat usaha dan kecerdasannya Rodrama pun mampu membawa kerajaan semakin maju Dan kehidupan rakyat mulai membaik Sementara di lain sisi Ganaredi masih belum berhasil ditangkap Ia semakin hari juga semakin kuat Jumlah pasukannya semakin banyak Dan ia selalu merampok pejabat yang jahat Untuk kemudian hartanya dibagikan kepada penduduk Hal ini pun membuat Rodrama terus mendesak Calukia Untuk segera menangkap Ganaredi Namun Calukia malah sibuk Karena semakin bucin dengan gadis idamannya Rodrama pun lalu mengatakan Jika Calukia terlalu bucin Dan tak sekuat dulu lagi Perkataan itu pun membangkitkan semangat Calukia Dan mereka melakukan latihan pedang bersama Seperti saat kecil dulu Secara tidak sengaja Saat itu pedang Calukia menebas baju Rodrama Dan ia pun sangat kaget Dimana ternyata gadis yang membuatnya sangat bucin Adalah sahabatnya sendiri Calukia pun sangat kecewa Dan Rodrama mengatakan agar Calukia melupakan semua cintanya Karena itu hanya akan menjadi mimpi semata Kemudian malam harinya Muktamba juga mengatakan Jika ia sebenarnya sudah mengetahui jati diri Rodrama yang sebenarnya Sejak hari pertunangan mereka dulu Namun ia tetap memilih untuk melanjutkan pernikahan Demi kecintaannya pada kerajaan Karena bagaimanapun Semua yang ia lakukan ini tidak sebanding Jika dibandingkan dengan pengorbanan Rodrama Yang rela berpura-pura menjadi pria seumur hidup Demi melindungi kerajaan Namun ternyata percakapan itu didengarkan oleh Madanika Sehingga kini MD dan HD pun tahu jika Rodrama adalah seorang wanita Namun setelah itu Madanika malah dikil Karena HD dan MD tahu Jika ia juga bekerja untuk Mahadeva Saat rapat kerajaan berlangsung HD dan MD dengan percaya diri saat itu berencana Membongkar rahasia besar ini untuk mendapat kekuasaan Namun di luar dugaan Ternyata Maha Menteri Sivadevaya Dan Sang Raja malah mengumumkan sendiri rahasia itu Yang membuat HD dan MD sangat lemas Dimana Rudrama Deva Sebenarnya adalah Rudrama Devi Yang akan dinobatkan menjadi ratu Kakatia Dan mereka sengaja menyimpan rahasia ini puluhan tahun Demi melindungi kerajaan Kakatia Sehingga cerita hari penobatan Rudrama menjadi ratu pun tiba Di saat itu Raja yakin ia mampu memimpin kerajaan dengan baik Mengingat selama penyamarannya Ia sudah membuktikan banyak hal dan bermanfaat bagi masyarakat Namun di luar dugaan Ternyata rakyat menolak Mereka tidak percaya Jika Kakatia akan dipimpin oleh seorang perempuan Begitupun juga dengan beberapa pejabat yang menentang keputusan ini Bahkan banyak juga pemimpin wilayah yang mengancam Akan melepas diri dari kerajaan Kakatia Jika proses penobatan masih dilanjutkan Tentu saja hal ini membuat Rudrama Devi sangat kecewa Padahal jasanya selama ini untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan rakyat sangatlah banyak Namun apa boleh buat? Demi menjaga keutuhan kerajaan Saat itu Rudrama Devi pun mengatakan Jika ia siap menerima hukuman apapun atas kebohongannya selama ini Akhirnya kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh MD dan HD Yang merayu para pemimpin wilayah untuk meminta Rudrama diasingkan Akhirnya setelah itu Rudrama pun meninggalkan semua kemewahannya Dan tanpa pengawal seorang pun ia pergi sendiri bagaikan seorang penjahat Setelah Rudrama Devi pergi HD dan MD kemudian melakukan kudeta dan mengambil alih kerajaan Di lain sisi, informasi kebohongan Rudrama Devi juga telah sampai di kerajaan Devagiri Dan Mahadeva pun sudah menyiapkan pasukan untuk segera melakukan penyerangan Calukya saat itu menemui Rudrama Devi yang sedang termenung sendirian Ia menenangkan Rudrama Devi dan mengajaknya menikah untuk menjadi ratu di kerajaan Calukya Namun tawaran itu ditolak Karena Rudrama Devi saat ini sangat khawatir dengan nasib rakyatnya setelah kepergian dirinya Rudrama Devi pun memohon kepada Calukya Untuk membantunya menghadang pasukan Mahadeva Yang saat ini sedang menuju ke Kakatia Rakyat yang sebelumnya menolak Rudrama Devi menjadi ratu Nampaknya mulai sadar dengan keputusan salah mereka Dimana setelah HD dan MD berkuasa Mereka semakin menderita Tarikan pajak juga semakin tinggi dan keamanan semakin teranjam Akhirnya setelah mendengar penderitaan rakyatnya Rudrama Devi pun dengan gagah berani sendirian menuju ke kerajaan Kakatia Dan ia melawan semua pasukan demi merebut kembali tahtanya Saat itu Rudrama Devi dikepung dan diserang dari segala penjuru Hingga kemudian tiba-tiba Ganaredy datang dengan pasukannya Awalnya HD dan MD menyangka Ganaredy datang juga untuk menangkap Rudrama Devi Namun di luar dugaan Ganaredy malah membantu Rudrama Devi Setelah itu Ganaredy pun dengan lantang mengatakan pada HD dan MD Jika dia sebenarnya masih bagian dari Kakatia Ia juga mengatakan jika dialah yang telah mengkill Nagareva setelah ia mengetahui rahasia Rudrama Devi Karena sebenarnya sejak remaja Ia sudah mengetahui jati diri Rudrama Devi yang sebenarnya Oleh karena itulah Ia seolah-olah menjadi buronan kerajaan dan membentuk pasukan sendiri Padahal semua ini hanyalah Santiwara saja Sehingga jika sewaktu-waktu situasi buruk terjadi Ia dan pasukannya bisa membantu kerajaan tanpa disangka-sangka oleh musuhnya Setelah itu Ganaredy pun memberikan kesempatan Rudrama Devi Untuk membalaskan dendamnya kepada dua pamannya yang jahat itu Tak lama kemudian pasukan Mahadeva tiba di depan istana Kakatia Yang diikuti dengan pasukan bantuan dari Calukia Dan akhirnya peperangan sengit pun terjadi Setelah itu Mahadeva dijadikan tahanan perang Dan peperangan berhasil dimenangkan oleh Kakatia Kakatia yang dulu selalu dianggap lemah dan tak pernah menang perang Kini bisa menunjukkan kehebatan mereka Rudrama Devi pun juga diangkat menjadi ratu Ia menjadi ratu pertama yang menunjukkan Jika seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang hebat Kemudian Rudrama Devi juga Akhirnya menikah dengan Calukia Sementara Ganaredy Ia kembali untuk bergerilya Menjadi perampok bagi orang-orang kaya yang jahat Dan akan membagikannya bagi setiap orang miskin Lalu setelah itu film pun selesai Nah seperti biasa Dari 1 sampai 10 Berapa nilai kalian untuk film ini? Dan apabila kalian punya saran film apa selanjutnya? Jangan lupa untuk komen di kolom komentar Jangan lupa untuk komen di kolom komentar Jangan lupa untuk menonton video ini Jangan lupa untuk menonton video ini